Selamat datang di channelnya Kang Asep, channelnya freelancer yang ngecapru Kita akan nyabuburit sambil menunggu berbuka puasa Ternyata hari ini teh ada update ya pemberitahuan Jadi pas login itu kan biasanya di total skill Total skill di menu ya di menu ya di run like nya Itu kan ada total skill berapa gitu keseluruhan Nah pas tadi lihat wah kok ada skill baru nih Nah bisa dilihat kan itu di layar itu ada skill timing ya Nah ini pas dicoba-coba di klik-klik kok apa gitu ya gak bisa dibuka gitu Kalau misalkan di klik kanan di skill yang lain kan itu bisa ada informasi Mulai dari peningkatan level ataupun informasi umum lah gitu ya Nah ini untuk skill yang baru itu kan ada tiga Ada timing, ada samanis, sama sailing gitu ya Itu juga belum tau cuman yang paling serunya tuh Yang timing ya Jadi kebayang nih buat para player yang biasanya PPP gitu ya Player versus player Ada skill timing pasti bakal ngebantu banget Gimana caranya combo-combo biar lebih damage nya tuh lebih sakit ya Jadi lebih asik gitu Nah jadi ini lumayan update terbaru dari game All Souls Ranscape ya Ini gak tau beneran atau dalam rangka April April apa itu ya April gitu lah Keren pokoknya Gimana untuk kabar dulur-dulur Kang Asep Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Yang sedang puasa semoga dikuatkan puasanya Yang bolong-bolong Nah ini pengen sedikit curhat juga Di game All Souls Ranscape nya Jadi kenapa sih masih main game All Souls Ranscape gitu ya Walaupun dari segi raid itu kan jauh berbeda dari beberapa tahun kebelakang Ya memang karena ini aja sih Untuk apa ya Menyalurkan hobi ya Hobi Jadi kan main All Souls Ranscape itu beda dari game-game lainnya gitu ya Karena banyak sekali skill-skill Terus juga ada beberapa metode yang istilahnya itu kita bisa mengembangkan gitu ya Mengembangkan keterampilan-keterampilan Baik itu skill combat dan non-combat itu banyak sekali Intinya kalau untuk saya pribadi gitu ya Main All Souls Ranscape itu Lebih ke menjalin pertemanan gitu ya Jadi karena dari pekerjaan sebagai freelancer sebagai desain gitu lah Tukang gambar, tukang desain, tukang menyusun gambar-gambar biar lebih rapi lah Mungkin untuk beberapa teman-teman yang sering melihat channel youtube saya kan itu Di forum komunitas saya kan sering posting-posting juga Untuk beberapa desain-desain Baik itu ada desain logo Dan sekarang itu nyoba perdana ya Untuk buat Kata-kata kutipan ya Quote of the day Tapi dalam bahasa Sunda Ya intinya mah ini aja sih Main game All Souls Ranscape itu Kalau misalkan ada waktu luang Ya coba main lagi Cuman karena untuk menaikkan level kan itu memang cukup-cukup Lama itu ya Experience-nya itu Ini juga kan proses menuju Akun Dragon Slayer 2 Butuh level magic ke 75 Ini baru 69 Dengan kondisi non-member Mainnya juga jarang Ya udah weh Nikmatin aja gitu ya Datoh nanti kalau misalkan kita Selama prosesnya itu Ya santai Teman-teman juga mungkin ada yang boring atau yang Nggak boring Tapi kalau yang sudah merasakan gimana Apa ya Menaikan level Mengerjakan quest sampai ke Dragon Slayer 2 itu Emang benar-benar cukup lama Tapi endingnya Ya kita bisa dapat goalnya itu Lumayan pertama Stabil gitu ya Jadi dalam hitungan Per trip Misalkan ada 6 kill Jadi per jamnya bisa dapat berapa M gitu ya Itu kan termasuk kategori goal farming Yang cukup-cukup profit gitu ya Beda dengan Untuk raid gitu ya Itu kan lebih keberuntungan hoki gitu ya Jadi memang lootannya juga cukup besar daripada Boss-boss gitu ya Boss yang satuan Ya hitung-hitungan hoki-hoki aja lah Tapi kan proses menuju akun kesana tuh memang cukup lama gitu Tapi dinikmati aja Sambil berjalan juga ya Ini juga karena Apa ya Rencana tuh Ini kan hari Sabtu Hari Sabtu itu ada kegiatan Untuk kegiatan podcast gitu ya Mungkin ada teman-teman yang udah Dulur-dulur Dulur-dulur konsep yang udah Mantau di link deskripsi Di konten sebelumnya Itu kan dicantumin juga Podcast Mamang Jadi Ya saya teh gitu Collab gitu ya Barang teman-teman juga Di podcast Mamang Jadi lumayan dapet ilmu baru Bagaimana kita Dalam penguasaan materi Yang kontennya itu Formatnya audio Jadi lumayan teman itu memang Basicnya itu emang di radio gitu ya Ya teman kecil juga Cuman dia emang lebih fro gitu Dari bidang keterampilan untuk Mengolah kalimat Di dalam konten audio gitu ya Nah jadi beberapa Bulan kebelakang Ikut dulu gitu ya Walaupun agak pusing juga gitu ya Karena harus memahami dulu Metode-metodenya seperti apa nih Untuk di podcast Asik metode Kayak main mekanik aja gitu ya Ya intinya man Di briefing dulu Jadi apa yang jadi poin-poinnya Kita bedah dulu Materi-materi yang ingin disampaikannya Apa aja Yang jadi kesulitannya Yaitu karena Ya keseharian sebagai seorang Anak komputer Sebagai bot gitu ya Mungkin selalu di depan komputer Ketika membahas Bahasan umum Yang ada di Masyarakat sekitar kita Itu lumayan pusing juga Jadi mau apa yang diobrolin gitu ya Ketika emang menunya itu menu umum gitu ya Untuk dibicarakan Sedangkan untuk Yang sehari-hari biasa digunakan Yaitu ya paling putar komputer Spek komputer Kemudian Parming kayak gimana Nah pas Ngobrol masalah Podcast Dengan topik umum Lumayan agak sulit juga Nah mungkin teman-teman Pasti bakal ngerasain lah Gimana saya pas Di dalam podcast itu Banyak sekali kesulitan-kesulitan Untuk membicarakan Apa yang ingin diutarakan Nah mungkin itu dulu ya Untuk konten kali ini Biasalah Ngabisin dulu Biar minimal dalam satu hari Ya minimal adalah gitu Untuk buat kontennya Seperti biasa Yang ingin Diskusi Di kolom komentar Ataupun ada masukan Langsung di kolom komentar Tidak menerima kritik ya Ya ada aja sih Yang keseng-keseng Terima kasih yang sudah Mendengarkan dan menonton Sampai selesai Semoga kalian diberikan Rezeki yang melimpah Jangan lupa untuk Dukung channel ini Dengan cara like Comment dan juga subscribe Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya